Pilih kali ini kayaknya beneran udah dimanipulasi habis-habisan sama penguasa Ngapain data suara pemilu kita diolah di negara Cina sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi beredar di sosial media yaitu video simulasi sistem algoritma KPU untuk memenangkan salah satu paslon akhirnya dibongkar oleh ahli cyber Jika data yang digelembungkan ketahuan diperbaiki tetapi akan pindah mengubahkan data lain dari TPS lain Jadi algoritmanya angka paslon tersebut harus tetap di atas 50% Tim cyber ini memperlihatkan bagaimana cara bekerja algoritma yaitu untuk memenangkan salah satu paslon seperti yang berada di sistem KPU Baik langsung saja kita lihat videonya Satunya supaya sesuai dengan keinginan saya Nah disini ada 3 opsi ya 01, 02, 03 Dan persentasenya saya akan atur ya Jadi persentasenya saya akan atur Mesti masukkan 24 ya Kemudian 02 saya masukkan 58 Kemudian 03 saya masukkan 17 Ini catnya sudah terbentuk dan saya masukkan Ini kan awalnya kosong ya Saya masukkan 2000 untuk suratnya Nah disini otomatis di sebelah kanan bisa terlihat Ini sebagai data pengecohnya AM 01 dapat 17, 37 Kemudian 34 dan seluruhnya bisa di cek ya Dan disini ada namanya tvjet 01 Nah ini sampelnya tampilkan dengan 6 sampel ya Nah disini ya dari ke 6 sampel tvjet ini Rekan-rekan bisa lihat ada salah satu tpjet yang nilainya itu jauh sekali berbeda dengan yang lainnya Nah di tpjet 006 ya Sebas ini 02 itu mendapatkan nilai 677 Tilihat angkanya ini sangat jauh berbeda dari yang lainnya Nah mungkin ada sesuatu yang terjadi disini Nah setelah kita cek atas intinya itu ternyata nilai sebenarnya bukan 677 Tapi nilainya 77 Jadi ada kelebihan 600 ya disini ya Nah ketahuan lah di tpjet ini ada penggelemungan nilai sebesar 600 ya Coba akan mengubah ya menjadi 77 Nah nilainya sudah diperbaiki menjadi 77 Nah akan tetapi setelah diperbaiki di tpjet 006 ini sudah benar Dia akan berwalih nilainya ke tpjet lain ya Jadi yang 600 disini kelebihan akan lari ke tpjet 005 Kita coba ubah lagi setelah ketahuan ya Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya 126 Nah dia lari lagi ke tpjet 004 ya Otomatis ketahuan lagi kan Kita ubah lagi menjadi 73 ya Karena sudah ketahuan ya Ya Dan seterusnya sampai ketahuan diubah lagi ya Dan seterusnya pindah lagi secara random ya Jadi secara random dia akan terus berpindah ya Yang warna kuning terus berpindah Dengan tetap mempertahankan nilai persentase ini ya 58 Walaupun ini penggelemungan Tapi setiap ketahuan itu akan diperbaiki dan dia akan pindah lagi ke tempat yang lain Bayangkan kalau posisi tpjet ini ada di Aceh misalkan ya Sedangkan posisi tpjet ini ada di Papua ketika ketahuan misalkan di Papua dibenarkan ya Dia misalkan pindah ke Aceh ya Ya Aceh itu belum ketahuan karena mungkin di Aceh itu ada di Perkampuman misalnya Tidak pernah ketahuan Nah Satu saat adalah aktivis yang mengetahuinya ya Langsung diubah Dia pindah lagi ke satu tempat ya Yang kurang kritis Akhirnya ini akan terus ada ya Dan tidak pernah ada orang yang tahu Ini hanya 6 sampel Bayangkan kau ada sejumlah 800 ribu sampel tpjet Betapa capeknya kita harus mengubah setiap kesalahan tersebut Ya Eh tapi gak apa-apa Yang penting tujuan saya tercapai Cat persennya sesuai dengan yang saya inginkan Toh yang capek juga Mereka yang sibuk ngurus tpjet Yang saya acak-acak angkanya Walaupun angkanya terkesan Mengada-ngada yang penting persentase Catnya sesuai keinginan saya Nah di simulasi ini memperlihatkan ya Dia akan mempertahankan nilai persentase 58% atau 57% itu selalu dipertahankan Dengan mengacak-ngacak nilai yaitu daripada 02 Ini dijelaskan di dalam simulasi yang dibongkar oleh tim cyber Ini kita bisa bayangkan ya 800 ribu tps ya Kalau ada orang memperbaiki yaitu hasil scan dari formulir C1 Maka sampai kiamat pun tidak akan berubah Jadi dia tetap akan mengikuti persentase yang sesuai dengan yang diinginkan Kalau 58% Walaupun kita ubah TPS 51 atau TPS dimanapun Dia akan mempertahankan Persentase 58 Jadi algoritmanya tetap bekerja Nah makanya dari tim IT Amin Meminta untuk mengaudit forensik Yaitu sistem IT KPU Tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan Nah ini Anda bisa bayangkan ya Sampai sekarang KPU tidak memberi izin Untuk mengaudit sistem IT-nya Pasti ada sesuatu Jadi patutlah ya Masyarakat mencurigai Dugaan-dugaan yang terjadi di sistem KPU Dan mudah-mudahan Forensik ini makin membuka mata Sebenarnya apa yang mesti dilakukan KPU? Tim Nas Amin sudah dua kali membuat surat Supaya dilakukan audit Terhadap sistem IT Tapi tidak pernah dijawab Sudah dibuat surat juga dari bawah Ke bawah selu untuk menegur KPU Itu tidak pernah dijawab 2019 Representasi dari koalisi Dari calon-calon presiden Itu diberi ruang oleh KPU Untuk melihat sistemnya Dan kemudian membawa kecurangan-kecurangan itu Langsung supaya bisa diurbaiki Jadi kalau yang sekarang ini ternyata mundur Dan itu artinya Indikasi kecurangan menjadi Tak terbantahkan Dan kecurangan ini Punya konsekuensi yang besar Pada trust publik terhadap Performance atau kinerja Dari KPU Nah apalagi sekarang Akhirnya ketahuan Servernya KPU Bukan berada di Indonesia Malah berada di Cina Ini terungkap yang diposting oleh Narasi Newsroom Yaitu Temuan Cyber City Server Cloud Sirekap Jadi ada di Cina Untuk data-data penting Melih Warga negara Indonesia Yang dibiayai oleh APBN Dan dibiayai oleh negara Itu sebaiknya Dalam tanda kutip Yang sebaiknya Yang Menurut kominfo Seharusnya ada di wilayah Republik Indonesia Saya berbaik sangka ya Baik sangka adalah Oh ini Backup data mungkin Jika terjadi masalah di Indonesia Ada backup datanya Tapi yang Jadi Balik lagi ke pertanyaan Teman-teman lainnya Bang ini gak bisa begini Saya kan Pertama adalah Kalau backup data Mau gak mau Backup data itu Harus ada di Indonesia Gitu Bukan ada di Luar negeri Yang kedua Ini kenapa pakai Alibaba Alibaba kan Walaupun Sahamnya milik Jekma Tapi Semua orang Hampir tahu bahwa Pemilik Alibaba adalah State actor State actor Yang dimaksudnya adalah Pemerintah LRC Saya Rido Rahmadi Dalam hal ini Berbicara Dalam kapasitas saya Sebagai dosen Yang mengajar Artificial Intelligence Atau AI Saya ingin memberikan Respon tanggapan saya Terhadap Ketidaksinkronan Atau berbedaan Hasil yang dimuat Di C-Recap Dengan yang tertera Di Scan C1 Yang pertama Hasil dari C-Recap Itu adalah Hasil ekstrak Menggunakan Model AI Dari Scan C1 Kemudian Diekstrak Angkanya Kemudian ditampilkan Dalam aplikasi tersebut Nah Kesalahan Atau ketidaksinkronan Dari yang ada di C1 Yang asli Dengan yang ada di C-Recap Menurut saya Bukan Berasal dari Model AI Yang digunakan Untuk mengekstrak Karena Sejauh ini Yang kita ikuti Dalam Perkembangan Dunia AI Itu Akurasi Dari model AI Untuk mengekstrak Karakter Atau angka Dari sebuah image Atau sebuah foto Itu akurasinya Sudah relatif Tinggi Bahkan saya bisa bilang Sangat tinggi Dibandingkan Beberapa tahun Sebelum ini Jadi Saya rasa Tidak ada masalah Pada model AI Yang digunakan Nah Saya melihat Ketidaksinkronan ini Lebih disebabkan Oleh Hal yang sifatnya Algoritmik Artinya By design By intention Ada baris-baris program Yang sengaja dibuat Ketika itu Dijalankan Pada si rekap Kemudian menambahkan Suara Pada paslon tertentu Dengan konsekuensi Mengurangi suara Paslon yang lain Ini yang saya lihat Kedua Saya ingin juga Menanggapi terkait Lokasi server Yang Dimana Pemilu 2024 .kpu Dan juga Si rekap.kpu Itu diletakkan Aplikasinya Diletakkan dimana Kemarin Diberitakan Itu diletakkan Di Alibaba Dan tidak Tidak Diletakkan pada server Yang ada di Indonesia Nah Tadi saya melakukan Kajian Ya Melakukan Trace Bersama tim Dimana letaknya Jadi Sejauh yang kita Dapatkan Memang betul Servernya itu Adalah server Alibaba Yang lokasinya Memang Most likely Sangat besar Kemungkinan Tidak di Indonesia Yang menurut saya Ini sangat 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 Berbahaya Bayangkan Satu kotak Yang berisi Seluruh suara Ya Dari Seluruh penduduk Indonesia Bentuknya memang Digital Itu diletakkan Di Luar Wilayah Indonesia Betapa rentannya Betapa rapuhnya Terhadap Kejahatan-kejahatan Digital Suara tersebut Nanti hasilnya bisa Dirubah Dan segala macam Terutama Ya siapapun Yang memiliki akses Terhadap data tersebut Dan ini adalah Perusahaan swasta Jadi Ini sangat Berbahaya Dan kita Sangat Sayangkan Kita berharap Ada klarifikasi Yang jelas Dari KPU Ya Berkaitan Dengan Yang Permasalahan Pertama Tadi Ketidaksinkronan Dari Sirekap Dengan Scan Atau C1 Tadi Ini sebenarnya Mudah saja Dibuktikan Dengan Mungkin KPU Bisa Mempublish Sebagian Tidak usah Sepenuhnya Sebagian Dari Baris Program Dimana Itu memang Yang menjalankan Atau Mempublikasikan Hasil Tadi Pada Sirekap Jadi Ini Juga Pernah Saya Lakukan Ini Biasa Dilakukan Di Dunia Akademis Kita Mempublikasikan Source Code Atau Kode Program Sehingga Orang Lain Bisa Melihat Bisa Mereview Jika Ada Kesalahan Bisa Diperbaiki Bersama Jika Ada Hal Yang Perlu Diimprovisasi Bisa Ditambahkan Bersama Ini Bisa Dilakukan KPU Tidak Usah Seluruhnya Karena Demi Keamanan Tapi Baris Program Pada Sirekap Yang Memang Menampilkan Dari Hasil Ekstrak Kemudian Ditampilkan Ke Aplikasi Sehingga Kita Bisa Melihat Orang Orang Yang Mendalami Dunia IT Itu Bisa Melihat Tidak Ada Penghubungan Dalam Baris Program Yang Dijalankan Ini Kedua Masalah Server Ini Harus Diklarifikasi Jika Letak Memang Di Luar Harus Ada Langkah Langkah Khususus Segera Sehingga Itu Menjaga Sepenuhnya Kedaulatan Data Keamanan Data Pemilu Di Indonesia Pada Tahun 2024 Ini Sudah Menyalahi Aturan Kok Bisa Servernya KPU Berada Di Luar Negeri Di Cina Lagi Ratusan Data Pemilih Tetap Ya Kalau Servernya Berada Di Luar Negeri Sama Saja Kita Menyerahkan Negara Ini Ke Mereka Mereka Tau Data Data Masyarakat Indonesia Dipegang Sama Cina Ini Cukup Mengerikan Sekali Nah Kalau Kita Kaitkan Apa Yang Disampaikan Bosman Beberapa Waktu Yang Lalu Di Dalam Podcast Bersama Helmy Yahya Dan Connie Bakri Dimana Bosman Mengatakan Bahwa Agen Cina Sudah Berada Di Indonesia Dan Uang Cina Sudah Beredar Di Indonesia Kita Tahu Bahwa Cina Ini Punya Kepentingan Di Indonesia Yaitu Dengan Hilirisasi Nickel Dan Bosman Mengungkapkan Dan Membeberkan Bahwa IT-nya Cina Sudah Siap Menyerang Indonesia Kemungkinan Pada saat Pemilu Kemarin Kalau Kita Duga Karena Dengan Adanya Yaitu Servernya KPU Indonesia Berada Di Cina Bisa Saja Dugaan Dugaan Kita Selama Ini Adalah Permainan Dari Mereka Menguasai Server KPU Ada Lagi Gue Ngomong Tentang Hilirisasi Gue Bukan Anti Hilirisasi Gue Gue Ngomong Apa Adanya Contohnya Gini Tiga Kali Ngomong Apa Adanya Yang Kemarin Nggak Apa Adanya Gue Masih Basi Sekarang Harus Gas Jadi Tiongkok Sangat Berkepentingan Sama Indonesia Apakah Agen Tiongkok Sudah Di Indonesia Confirm Apakah Uang Tiongkok Sudah Sudah Confirm Confirm Masuk Confirm Masuk Confirm Gerakan Dia Kita Cek Nyerang Dari Timur Timur IT-nya IT-nya Itu Mengganggu Semua Database Kita Di Indonesia Ini Dukung Gue ngomong Apa Dukung 02 Bener-bener Gue ngomong Apa Adanya IT-nya Kita Sudah Tahu Mainnya Wah Gila Nah Karena Kita Terbuka Kan Demi Netralitas Ini Mungkin Ada Yang Gak Seneng Dengan Kata-kata Gue Sekarang Gak Banyak Yang Begitu Jadi Lu Pikir Kita Seneng Apakah Sekarang 02 Dengan Sengaja Apa Dia pura-pura Bisa Gak Tahu Sekali lagi Kalau dunia Yang ke Legend Kita gak Pernah Bilang Apakah 02 Tahu Belum Tentu Belum Tentu Mereka Main Di level Bawah Bisa Apakah 02 Tahu Pak Gibran Pak D Gibran Pake Sesuatu Di Lehernya Buatan Mana Itu Si Dandak Ngomong Di belakang Hal Seperti itu Di dalam Bernegara Bukan Berarti Kalau Saya Misalnya Saya Adalah Singapura Yang Pengen Mengendalikan Negara Singapura Agar Selalu Stabil Agar Tidak ada Inflasi Misalnya Di Ini Negara Yang Paling Vital Buat Singapura Karena Gasnya Tergantung Indonesia Air Dan Indonesia Ini Kalau Pun Ada Apa-apa Selalu Menguntungkan Singapura Itu 01 Belum tentu Tahu Kalau Dia Dipakai 03 Belum Tentu Tahu Kalau Dia Dipakai Berperang Itu Bukan Berarti Kalau Saya Pro Sesuatu Saya Membela 03 Membela 01 02 Enggak Gitu Ini Sekali lagi Dunia Besar Ini Bukan Berarti Eh Lu Gua Dukung Supaya Lu Menang Nanti Dukung Gua Itu Maha Kuno Itu Persepsi Yang Di Bawa-bawa Jadi Pada Saat Kita Intelligent Asing Itu Bukan Berarti 123 Itu Mengetahui Bahwa Dia Di Belakangnya Kayak Saya Bilang MBS Itu Di Belakangnya Sangat Berkepentingan Apakah Dia Di Belakang 02 Apakah Dia Di Belakang 03 Enggak Juga Gitu Dia Enggak Pernah Tahu Dealnya Seperti Apa Tetapi Dia Tahu Di Bawah Ini Udah Dipasang Pada Saat Ini Suatu Hari Dia Dan Bisa Saja Mereka Di Belakangnya Yaitu Membantu Memenangkan Salah Satu Paslon Inilah Dugaan Dugaan Kita Selama Ini Kalau Kita Kaitkan Apa Yang Disampaikan Bosman Itu Kali Ini Kayaknya Beneran Udah Dimanipulasi Habis-habisan Sama Penguasa Ngapain Data Suara Pemilu Kita Diolah Di Negara Cina Sana Coba Yang Punya Akses Ke KPU Cek Databasenya Ada Nggak Dia Megang Hasil Suara Pilpres Kita Atau Ada Nggak Angka Suara Kita Di Servernya KPU Yang Ada Di Indonesia Karena Katanya Tuh Nggak Ada No Mereka Nggak Tau Apa-apa Karena Data Kita Disimpan Di Server Alibaba Ngapain Hasil Pemungutan Suara Pilpres Negara Kita Diolah Sama Alibaba Di Cina Emangnya KPU Nggak Punya Server Indonesia Emangnya Negara Indonesia Nggak Sanggup Bikin Server Sendiri Emangnya Di Indonesia Nggak Ada Ahli IT Sampai Kita Harus Minta Tolong Ke Alibaba Di Cina Sana Emangnya Kita Negara Miskin Kita Sampai Nggak Bisa Ngecek Apakah Data Itu Bener Atau Nggak Apakah Dimanipulasi Atau Tidak Nggak Bisa Ngecek Parah Bener Itu Terus Apakah Sekarang Ini Gue Ngehox Hoax Ngas Ini Gue Bikin Video Untuk Dikonsumsi Publik Istilahnya Sekarang Gue Nantangin Silahkan Yang Punya Akses Monggo Geruduk Kantor KP pusat Dan Cek Data Suara Kita Ada Atau Tidak Kami Bertanding Selalu Ngikutin Aturan Kami Bertanding Nggak Pernah Ngelawan Aturan Kalau Misalkan Kami Kalah Tanpa Dicurangi Kami Pasti Terima Dengan Lapang Dada Tapi Kalau Digini Kenapa Kami Harus Terima Yang Kayak Gini Harus Dilawan AP Jadi Bener-bener Kita Harus Melawan Dan KPU Juga Kalau Tidak Memberi izin Untuk Melakukan Audit Forensik Di Sistem IT Bahwa Bener Servernya Berada Di Cina Dan Ini Bener-bener Harus Diperiksa Kalau Enggak Seperti Kata Abang Tadi Guru Duk Itu KPU Dan Akhirnya Praktisi Intelligent Cyber Security Akhirnya Buka Suara Yaitu Tentang Kecurangan Di Pemilu 2024 Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Para Penggiatan Praktisi Cyber Security Intelligent Digital Forensik Analis Seluruh Dunia Menyampaikan Sikap Terkait Perhitungan Suara Di Pilpres 2024 Yang Pertama Hentikan Quick Count Karena Metodologinya Bisa Diubah Untuk Membuat Hasil Yang Berbeda Teknologi Ini Adalah Teknologi Lama Dan Tidak Sebaiknya Digunakan Untuk Mempengaruhi Masyarakat Luas Jangan Pernah Membohongi Rakyat Jika Mau Gunakan Real Count Yang Kedua Desak Audit Secara Netral Terhadap Sistem Sirekap Libatkan Semua Auditor Netral Baik Dalam Dan Luar Negeri Serta Perwakilan Dari Tim Pemenangan Masing Paslon Yang Ketiga Kami Kami Tidak Peduli Paslon Mana Yang Menang Semua Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Jauh Hari Sebelum Dunia Ini Terbentuk Maka Jika Menang Menanglah Dengan Cara Yang Cucur Dan Terhormat Kalaupun Kalah Dengan Cara Yang Sama Terhormat Yang Keempat Desak Untuk Bersama Sama Melakukan Evaluasi Secara Menyeluruh Bukan Saja Hasil Dari Yang Tertampil Atau Frontend Tetapi Langsung Akses Ke Super User Atau Administrator Tujuannya Agar Script Utama Bisa Direview Bersama Sama Yang Kelima Lakukan Analisa Forensik Digital Untuk Semua Hasil C1 Berasal Dari Mana Dan Metadatanya Seperti Apa Yang Keenam Metadata Itu Adalah Yang Terkait Dengan Informasi Detail Apa Saja Yang Menempel Di Dalam Gambar Yang Diunggah Biasanya Berisi Mengenai Timestamp Kemudian Location Photo Setting Ada ISO Speed Ada Arperture Ada Vocal Length Resolution Dan Lain Sebagainya Kemudian Take By Apa Atau Foto Itu Diambil Oleh Apa Misalkan Merk Dari Kamera Atau Handphone Kemudian Tipenya Tipe Berapa Yang Berikutnya Adalah Nomor 7 Dengan Metadata Akan Mengurangi Prosentase Error Yang Muncul Misalnya Jika Location Dinyalakan Maka Location Tersebut Dibandingkan Dengan Lokasi Yang Ada Di TPS Jika Location Metadata Mirip Dengan Yang Ada TPS Maka Itu Akan Mempermudah Sistem Bahwa TPS Tersebut Diambil Pada Lokasi Yang TPS Yang Seharusnya Kemudian Berikutnya Adalah Di Dalam Big Data Saya Kavroa Hypersystem Memberikan Reporting Bahwa Ketika Paslon Tidak Ada Satupun Yang Melewati Perolehan Sentimen Di Atas 43,5% Artinya Tidak Akan Ada Satu Paslon Pun Yang Menang Dalam Satu Putaran Big Data Sudah Mencakup Hampir Semua Profiling Sentimen Penduduk Indonesia Data Diambil Diambil Selama Tiga Tahun Dengan Kemampuan Komputasi 10 Juta Data Perhari Kemudian Yang Berikutnya Adalah Saya Akan Ceritakan Mengenai Saya Belajar Mengenai Programming Waktu Dulu SMP Jadi Ketika Satu TPS Maksimal Adalah 300 DPT Maka If Calon Satu Dijumlah Dengan Perolehan Suara Calon Dua Dijumlah Dengan Perolehan Suara Calon Tiga Maka Tidak Lebih Dari 300 Jika Lebih Dari 300 Then Ada Dua Pekerjaan Yang Dikejakan Yang Pertama Adalah Data Tidak Ditampilkan Karena Ini Menyalai Aturan Yang Kedua Data Bisa Direview Secara Manual Administrator Atau Siapapun Yang Bertanggung Jawab Di Admin Panel Artinya Apa Ini Saja Tidak Dikerjakan Oleh Teman Teman Dari Programmer Sirekap Ada Yang Sampai 1000 Ada Yang Sampai 1300 Artinya Apa Yang Anda Kerjakan Ini Sebenarnya Tidak Lebih Dari Pekerjaan Anak SMP Waktu Dulu Saya Belajar Jadi Seperti Itu Memalukan Kalau Misalkan Dananya Sampai Triliunan Kemudian Pekerjaannya Seperti Ini Yang Berikutnya Adalah Bagi Kami Sistem Anda Adalah Seperti Rumah Yang Tidak Punya Pintu Dan Jendilanya Terbuka Sehingga Siapapun Tanpa Permisi Boleh Masuk Kedalamnya Untuk Mengambil Minuman Untuk Mengambil Makanan Ataupun Untuk Mengubrak Ngabrik Dalam Isi Rumah Yang Berikutnya Adalah Segala Perbuatan Perbuatan Licik Dan Culas Di dalam Playpress Baik Disengaja Maupun Tidak Maka Akan Menghasilkan Pemimpin Yang Buruk Dan Tidak Sesuai Dengan Harapan Pemimpin Yang Buruk Akan Membuat Semua Masyarakat Indonesia Merasakan Akibat Dari Keburukan Itu Maka Kami Mengingatkan Bahwa Balasan Allah Itu Nyata Baik Secara Instan Maupun Ditunda Maka Berhati Hatilah Dan Pikirkan Kembali Akibatnya Yang Berikutnya Adalah Mohon Ijin Para Suhu Para Mentor Para Guru Dan Adik-adik Didik Kami Yang Sudah Membuat Sistem Ini Ingatlah Dulu Kalian Bersama-sama Digembleng Untuk Mendapatkan Ilmu Yang Luar Biasa Dimana Ilmu Ini Tidak Semuanya Orang Bisa Tidak Semuanya Orang Mampu Mengenai Keamanan Data Dan Jaringan Mengenai Bagaimana Cara Hacking Mengenai Bagaimana Mengamankan Segala Hal Yang Terkait Dengan Rumah Kalian Nah Dengan Ilmu Itu Diharapkan Dapat Dijadikan Alat Untuk Kebaikan Janganlah Mengkhianati Para Guru Dan Kiai Kalian Sampai Kapanpun Kami Ini Adalah Murid Dan Santri Diberikan Ilmu Yang Lebih Dari Yang Lain Adalah Wasilah Untuk Membantu Yang Lemah Dan Tertindas Dalam Menuntuk Hak-Haknya Jangan Dibalik Maka Masih Ada Kesempatan Untuk Bertobat Last But Not Less Kami Dari Seluruh Komunitas Siber Indonesia Dan Dunia Yang Lurus Dan Masih Mengedepankan Idealisme Akan Melawan Semua Kemungkaran Dengan Segala Daya Upaya Kami Ingatlah Di Atas Langit Ada Langit Baik Silahkan Anda Beri Pendapat Dan Kira-kira Menurut Anda Melibatkan KPU Dalam Memenangkan Salah Satu Pas Di Pilpres 2024 Ini Baik Silahkan Anda Beri Komentar Dan Pendapat Anda Kita Akan Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima